Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya gak masak ya teman-teman Saya bikin rujak buah saja seperti ini Singapura hari ini cuacanya panas sekali ya teman-teman Jadi enaknya bikin yang seger-seger seperti ini Hari ini saya bikin rujak buah Mau tau apa setiap bahan dan gimana saya bikinnya? Yuk teman-teman simak terus video saya Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe Jika teman-teman teringin silahkan dicoba di dapur Kesayangan masing-masing Happy cooking! Jangan lupa bahagia Seperti ini bahan-bahannya sudah saya siapkan Untuk buahnya menurut selera saja ya teman-teman Di sini ada kacang tanah yang sudah saya goreng Ada timun, bengkuang, dan nanas Ada tahu goreng juga ya teman-teman Untuk bumbunya seperti biasa Bawang putih, cabai rawit Menurut selera ya pedasnya Ditumbuk halus Kasih gula jawa, kasih asam jawa, kasih petis Kemudian kita aduk-aduk seperti ini ya teman-teman Tambahkan kacang yang sudah ditumbuk kasar-kasar Saya tumbuk kasar-kasar saja ya Tambahkan air asam sedikit Bumbunya bawang putih sama cili ya teman-teman Cili cabai rawit Seperti ini Untuk pedasnya menurut selera saja Kemudian kasih petis udang Di sini saya pakai timun, nanas, dan bengkuang Jika teman-teman mau buah lainnya Sesuka hati ya Saya apa yang ada saja Seperti ini Bawang putih, cabai rawit, petis, garam, gula jawa, sama asam, dan kacang tanah Setelah diaduk dan rasanya pun sudah pas Kemudian kita iris buahnya Di sini saya gunakan buah nanas, bengkuang, dan timun saja Nanti kalau banyak-banyak Jadinya banyak ya Tidak ada yang makan Karena di sini cuma 3 orang saja Jadi bikin secukupnya saja ya teman-teman Ini tadi anak-anak saya minta ya teman-teman Minta dibikinkan Anak-anak saya suka dengan rujak Jadi hari ini saya bikin Kebetulan hari ini cuacanya sangat panas sekali ya Singapura Jadi cocok makan rujak buah seperti ini Seger, gurih, kacang, dan pedas-pedas manis gitu teman-teman Jika teman-teman teringin silahkan dicoba di dapur Kesayangan masing-masing ya teman-teman Ini bikinnya sangat mudah sekali Bahannya pun juga gak rumit ya carinya Cuma bawang putih, cabai rawit menurut selera Gula jawa, petis udang, sama asam dan garam Dan kacang tanah pastinya Untuk buahnya menurut selera saja ya Saya cuma pakai 3 bahan saja Nanas, timun, dan bengkuang Saya tambahkan tahu goreng Karena saya suka tahu ya Jadi kalau kita masak sendiri itu Menurut selera kita sendiri Gitu teman-teman Sampai jumpa Saya tambahkan tahu goreng Ini kalau teman-teman gak suka Bisa di skip Tapi saya suka tahu Jadi saya kasih tahu Seperti ini Kemudian kita aduk-aduk ya Sampai semuanya tercampur dengan Bumbu kacangnya Kita aduk-aduk sampai rata Sampai semuanya tercampur dengan Seperti ini ya Hasilnya Rojak buah Bikin sendiri itu lebih enak Mantap Dan pastinya lebih bersih Karena kita sendiri yang bikin ya Kita bikin Kita makan sendiri Di sini enak ya teman-teman Kalau Kepingin apa-apa Tinggal ngomong sama nenek saya Nanti nenek saya Belikan barang-barangnya Suruh anaknya Jadi saya gak pernah Keluar duit Seperti ini ya teman-teman Rojak buah Sudah siap Untuk dinikmati Ini juga masih ada ya Nanas Timun Sama tahunya Juga masih ada Pengkuangnya pun masih ada Nanti dibikin lagi Sekian dulu Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Bye-bye Saatnya menikmati Rojak buah Sampai jumpa 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 selamat menikmati selamat menikmati